Intro Masjid, inilah tempat penting bagi umat muslim. Sebagai sarana ibadah dan pusat dakwah, masjid tentu harus terjaga kebersihan serta kesuciannya. Namun, masih banyak masjid yang belum terawat. Kondisi yang disebabkan karena kurangnya kepedulian ataupun pengetahuan umat tentang tata cara yang tepat membersihkan masjid, jadi kendala tersendiri. Dari keprihatinan ini muncullah komunitas bersih-bersih masjid gratis di Yogyakarta. Mereka hadir sebagai bentuk dakwah dan memanfaatkan peluang ini menjadi ladang amal luas. Ya pemirsa, sekarang saya sedang berada di Masjid Al-Mustakim, Matri Ciron Yogyakarta dan mau berbincang langsung dengan komunitas muslim yang menginspirasi yaitu Bersih-bersih Masjid Yogyakarta bersama Mas Tony. Assalamualaikum Mas Tony. Mas Tony, ini aku ganggu ya. Ini tuh sahabat bersih-bersih masjid dari pagi. Udah semangat banget buat bersihin masjid seperti ini, ini. Karena apa sih mas motivasinya bisa semangat ini? Motivasi cuma satu kita, mbak. Kita pengen bantu lah. Bantu jamaah. Bantu mesin-mesin supaya mesin bersih. Makanya kalau jamaah sholat di mesin, mesinnya bersih kan jamaah mulai banyak, mbak. Gitu lah. Aman, nyaman. Begitu ya mas ya? Tapi kalau masjidnya nggak bersih, berdebu. Kadang kan jamaah pulang juga bilang, wah ini mesin nggak pernah dibersihkan. Tapi sebenarnya awal ceritanya, terinspirasi dari mana dan gimana ceritanya? Akhirnya terbentuk komunitas bersih-bersih masjid ini. Kalau inspirasi, pertama kan kita cuma komunitas teman-teman yang nongkrong ya. Kebahagiaannya kan nongkrong di tempat ibu. Itu kan, lantas ada yang ngusulin, pak gimana kalau kita ahad kita luangkan waktu satu hari dalam seminggu untuk kita bantu besi-besi masjid. Lantas semua teman-teman, oke oke itu semua oke. Kita bareng-bareng lah. Kita besi-besi masjid ya. Setelah itu kan kita jauh mikir, mbak. Kita bilang ya, kita mikir. Kita nggak punya dana ya, untuk beli alatnya. Pertama semacam itu, udah sudah. Kita coba aja ke pengusaha-pengusaha, semacam itu. Lantas kita bareng-bareng sama teman-teman ya, kita dateng aja ke pengusaha ya. Lantas ada yang nyanggupi, membelikan alat. Ya tapi nggak semua, mbak. Nggak semua. Tapi ya, yang vital-vital seperti wakum, seperti sapu untuk besikan masjid, kemudian baru itu, mbak. Oke, ini tuh sejak kapan sih terbentuknya? Bentuknya tuh April 18 2016, mbak. Keliling dari mana ke mana? Dari Pucuk Jogja sampai Pucuk Jogja yang utara, mbak. Uh, semuanya 52 masjidnya tuh biasanya karena mereka menelpon, atau karena mas nyari sendiri, atau seperti apa usahanya untuk beramal membersihkan masjid? Untuk tahap awal, kita nyari, mbak. Kan orang belum tahu kita nyari, kita nyari masjid. Sementara di lingkungan kita sendiri, mbak. Kita udah dapet, anu, ya kita bersihkan lama-lama kita kan, ada temen yang ngusulkan, udah kita anu aja, kita buat Facebook untuk dimersih bersih. Lantas ada yang dateng, dateng menelepon, lantas kita survei, mbak. Kita survei kelayakannya, kita survei apakah tempat masjid itu bisa untuk kita bersihkan. Berarti ada syarat juga dong? Ada, mbak. Kita bersihkan masjid, apa aja syaratnya seperti apa masjid yang bisa dibersihkan ya oleh tim bersih-bersih masjid? Salah satunya kita ingin mengajak, disitu harus ada takmir yang hadir disitu, remaja masjid yang hadir disitu. Supaya mereka tahu, mbak, untuk merawat masjid ya. Salah satunya membersihkan tempat wudhu, membersihkan kamar mandi, membersihkan van, membersihkan karpet. Tapi juga pernah mbak, waktu kita bersihkan di salah satu masjid, ya kalau takmir dateng, cuman dateng aja. Takmir nyiapkan snack, minum, pulang, kita cuman ditanya, mas sampe jam berapa. Berarti tanggapannya belum tentu selalu positif ya? Berarti niat baik itu belum disertai dengan tanggapan yang positif juga. Ada ga kisah-kisah yang mungkin kamu inget, mas? Mengenai membersih masjid, terus eh dapet penolakan atau apa, pernah ga? Dan ceritanya seperti apa? Penolakan pernah mbak. Waktu itu kan ada temen ya di daerah Bantul, itu pernah pengen ya masjidnya dibersih-bersihin. Oke bisa, udah oke. Temen saya oke. Kita udah mau berangkat, kita di telepon. Mas, maaf, kita ga jadi aja mas. Kita takut mas, ada air rancangan yang masuk ke masjid mbak. Nah, semacam itu ya. Memang temen-temen kebanyakan kalo bersihkan ya pakai celana yang dibawah lutut. Iya, karena untuk bersihkan ya, jadi lebih fleksibel juga. Biasanya berapa lama kalo bersihin satu masjid? Tergantung mbak. Kalo pas mudinnya besar, ya bahkan bisa sampe jam 2, setengah 3. Pernah kita sampe setengah lima mbak. Sampai setengah lima sore seharian. Apa sih mas yang kamu pengen dapetin tujuan apa sih awalnya anak-anak ini? Karena ini kan gratis ya, ga dibayar sama sekali. Kok ya niat siap minggu bersihin masjid keliling tadi sampe lima puluh dua masjid. Kalo kita cuma satu mbak. Kita pengen jalin tali silatromi yang luas. Kita pengen kenalkan inilah temen-temen yang mungkin dari segi ekonomi itu semua tuh gak diatas sana mbak. Kita bahkan ada yang buruh ya, tapi ada juga yang bos percetakan juga ada. Ada yang pegawai di salah satu universitas, ada mbak. Jadi memang tujuan kita cuma satu lah, kita pengen nambah silatromi lah. Yang namanya nambah silatromi itulah jalan yang mungkin lebih longgar. Temen-temen kalo mau dibilang istilahnya ya itu bisnis. Dari mungkin kenalan disitu juga gitu mbak. Maksudnya semacam itu. Ada gak mas pengalaman unik sepanjang bersihin masjid setahun ini? Yang paling diinget? Pernah. Yang paling diinget cuma satu mbak. Itu yang paling mengalami. Tadi bilang penjual ubat. Oh sampe dikira penjual ubat. Oh iya dikira nawarin ini ya. Apa pembersih. Pembersih ya. Itu gimana ceritanya? Ini paling cuman mau bersih. Yang kesini cuma mau jual ubat paling itu. Ya emang ngomongnya gak ke kita. Tapi salah satu anggota tamir yang mereka ngomongnya. Tapi yang kita denger waktu itu yang bersih tempat butuh. Kita denger ya. Ada temen yang agak marah. Tapi yaudah. Udah lah niatan kita dari rumah. Kita bantu. Gak usah marah lah. Ngapain kita marah. Udah. Mungkin ya orang belum tau kok. Kalo untuk temen-temen sendiri sekarang ini. Dari komunitas bersih-bersih masjid. Sudah berapa orang. Yang bergabung. Dari awal sampe akhir. Yang masih kompah. Kalo yang ngomong. Itu cuman dua belas orang mbak. Saya pastikan dua belas orang. Memang ada kayak yang. Kalo di komunitas yang bersih-bersih yang. Di WA kan ada grupnya mbak. Yang satu itu yang. Buat temen-temen baru itu ada banyak. Tapi. Yang komitmen. Tetep pengen ngelanjutin. Ikut itu ya cuman dua belas orang. Sempet pasang surut memang. Ada mbak. Ada dari person. Jadi kan ada pasang surut juga. Ya yang namanya semacam ini. Jenuh itu mesti ada mbak. Yang namanya mengelola sebuah tim bersih-bersih masjid itu. Ya. Tidak sulit. Tidak gampang sebenernya mbak. Cuman bagaimana kita memberi pengertian lah sama temen-temen. Bahkan kalo tiap ahad itu kan. Tidak semua temen-temen bisa. Ya. Bahkan. Ada temen yang kadang minggu ada acara. Untuk keluarga. Maksudnya. Ada pertemuan. Keluarga. Bahkan ada yang. Kalo dapet. Anu. Aja kerja bakti di masjidnya sendiri kan. Sering mbak. Semacam itu. Tapi kita sudah. Kita niatan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Laitu Allah. Mohon gue lah kita juga pahami. Makanya kan. Yang namanya sulit. Memanage sebuah tim bersih-bersih masjid. Karena kita jarang bisa memahami. Terus pas ramadhan seperti ini. Kegiatan apa sih. Yang biasanya dilakukan tim bersih-bersih masjid. Apakah bersih-bersih masjid juga. Kalo ada kegiatan lain mungkin. Kalo dalam bulan Ramadan ini. Kita pengen mbak. Kita bagi sahur. Kalo dalam bahasanya. Kerennya kan sahur on the road. Tapi. Kita bagi-bagi sahur mbak. Tapi kita proyeksikan. Pas hari libur aja. Karena temen-temen yang aktif di. Sahabat BPM ini kan. Tidak semua. Anu. Longgar waktunya. Jadi pas kita patokan pas hari libur. Supaya temen-temen yang ikut juga banyak. Jadi terus mengembangkan lainnya ya mas. Sama lainnya. Selain bersih-bersih masjid ya mas. Oke. Seru banget perbincangannya. Nanti kita lanjutkan. Sesaat lagi. Usai jeda. Tetap Dina Jogja.